hai 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 hey wassup people kembali lagi sama gue Agileo Pratama kali ini kita akan bahas update-an terbaru mobile Legends update terbaru di patch 1.2.32 apa deh apa aja yang baru here we go ini ada satu hari yang lalu ada hero baru namanya Hellcard Shadowbringer 32bps lalu 32bp ya kalau hero baru nanti kita bahas skillnya apa aja kita lewati dulu rotasi hero dan ini adalah hero-hero yang di-buff dan di-nurve eh eh oh ada Zek dikandepi remove uh Franko di-buff Bro jadi kalau ada pakai ultinya ilmu ketiganya kan muka-muka musuhnya biar sampai stun kan Nah itu tidak nggak bisa di-cancel ultinya bahkan pakai podify pun nggak bisa ini tetap dihajar musuh sampai habis waw kiri Franko pakai ini bakal sering dipakai lagi Franko kan udah jarang banget Franko dipakai jadi lebih ke sekarang untuk atai atau enggak grup di shop katanya ada hero baru apa heronya here we go guys ini heronya helka kita lihat aja sama-sama ya kenapa kenapa penampilannya kayak gimana Oke 123 wah ini hero terseram sih di Mobile Legends fix hero terseram jadi kemarin itu ada beberapa rumor tanya eh survei juga mau yang kayak gimana dilihat-lihatnya sih kayak eh bukan capung ya kayak kumbang gitu tapi setelah rilis ternyata enggak kayak kumbang-kumbang banget enggak ada kumbang-kumbang gitu gue kayak ya ya you know kayak monster gitu tapi ini kayak bajunya kayak kayak Natalia skin yang kedua aja deh Natalia apa sih gelas Brit kalau nggak salah namanya Iya udah lihat ya skinnya terus kita eh sandingkan dengan Hai skin Natalia nih sih ya tudungnya atau yang dipakai tutup kepala nya sama sama banget apakah dia Natalia Oh enggak tahu sih teori-teori nya enggak tahu sih tapi sama banget sih sama banget sama banget 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 tuh tuh temennya ada tonik doang ini kronnya Assassin spesialisnya charge dan burst di match nih asasinnya eh kayaknya eh gini bakal OPD selalu kalau asasin itu pasti OPE banget kau keluar itu pasti kayak lewat kemarin tuh keluar tuh wow di band habis-habisan di band nya dan kayaknya nih kalau keluar juga di ori nanti bakal di band tapi enggak tahu sih kalau menurut gua sih ini enggak terlalu sadis seperti lang slot sih oke oke gua bahas eh skill-skillnya ya skill pet pertama itu namanya shadow raid kalau donna 10 detik butuh mananya 60 jadi menjelaskan penjelasan skillnya jadi kalian bisa melompat atau teleport kemana pun kalian inginkan telepon jarak-jarak tekat ya sesuai range yang ada di gameplaynya nanti jadi kayak sebulatan gitu jadi kalian bisa nge-flicker atau nge-hilang teleport dalam range yang segitu jadi nggak nggak yang teleport tadi eh bottomline ke top-line nggak kayak gitu jadi kayak ilmu skill satu land slot yang bisa lari cepat gitu tapi ini eh teleport bedanya ini teleport emosi kalau ke asasin tuh butuh banget yang namanya skill-skill menghindar kayak gini ini telah slot juga terkaren juga hal kata-kata skill kedua namanya Deadly Poison Stinger cooldownnya 4 detik gila dan mananya 70 jadi penjelasan skill kedua ini eh kayak ngeluarin apa namanya ngeluarin bukan laser kayak ngeluarin panah gitu panah kayak Moskov ngeluarin jadi kalau kalian eh attack eh pasifnya yang hanya satu kali ya dia akan ngeluarinnya eh tombaknya satu kali tapi kalau kalian udah eh attack musuh pakai pasifnya selama lima kali nanti ada di atas di atas di helicopter ada angka 777 nah kalau udah empat atau lima kali eh kalian eh kill dia pakai pasifnya nah itu akan jadi eh lima blade jadi jadi lima tombak terseret wah gila ini jadi semakin sering kalian gunain skill pasifnya untuk memukul musuh jadi proses nasi tinggal akan jauh lebih sadis lebih sakit lagi oke ultinya dia drag naik false jadi kayak dia jadi super buas ganas gitu jadi kalau dari sudut panasih hal angkatnya jadi kita bisa lari kencang wah bukannya ngejar-ngejar musuh tuh gila banget ngejar musuhnya gila banget attack speednya juga meningkat attack speednya meningkat 10% dan movement speednya meniket 65% jadi cepat banget kalau ngejar musuh dan dari sudut pandang musuhnya yang kita kejar itu jadi bagnya di gelap jadi sekelilingnya sekelilingnya itu gelap jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa kita nggak bisa kita buta map kita buta jalan kita hanya dikasih cahaya se-hero kita aja gitu kalau kita di gintar sama harkat jadi kita gua kita nggak tahu gitu si harkat tuh ada dekat kita apa enggak terus ada musuh di dekat kita apa enggak jadi kayak buta sesaat gitu ini bagus banget buat gengking sih buat teamwork ini bagus banget kita penyelesaian hero terbarunya dan juga ada skin terbaru Zex eh bukan ini cuma Harley Oh ini kristalis predatok nggak beda jauh sih sama eh yang biasanya cuman yang beda di kepala sama warna doang kali ya gini kayak ada pink merah marun ya kalau ini full ungu merah sedikit kali ini merah marun sama ungu ya lebih ke domain merah harunya sih Hai dan juga ada skin terbaru ya elit skinnya laku-laku keluar keluar juga imperial champion ini versi gladiator ada izin hai 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 Oh i-mi ini skillet ya Hai bakal berubah semuanya jadi warnanya warna warnanya tuh kalau kita main tuh nanti bakal jadi emas semua mengiuti warna pedangnya buat kalian yang usaha pola wajib beli sini oke tunggu aja kabarnya bakal keluar di saverori tanggal 27 tanggal 27 nanti di saverori si zek bakal keluar ya tunggu aja siapin BP kalian siapin diamond kalian untuk beli skinnya dan kayaknya si bakal jadi pelangganan juga di band di rank kita gak tau bakal siapa yang tersingkir kan biasanya ada funny last lot croc kagura akai itu yang sering di band terus zek masuk bakal ada yang tersingkir satu yang gak gak akan di band lagi siapakah yang gak akan di band lagi kita lihat lagi oke sekian reviewnya gua agel ya pertama komit ane 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 Terima kasih.